Bismillahirrahmanirrahim Shifa itu artinya diantara maknanya adalah obat yang diberikan dari penyakit yang sudah tidak ditemukan obatnya dalam dunia medis dia ada penyakit namanya daun, obatnya sakit perut, ada obatnya sekarang ada yang lagi rame di vetri misalnya, ada imunisasinya, macam-macamnya dan sebagainya ada obat sakit kepala ada obatnya itu daun, obatnya dawa tapi ada penyakit tertentu yang agak sulit obatnya bisa penyakit hati, namanya marab di hati mereka ada penyakit misal, maaf ya, penyakit sombong penyakit iri hati, dengki bawaannya ke pusing, pikirin orang orang yang punya kulkas, anda yang pikirin anda datang ke dokter, datang ke rumah sakit gak akan ada obatnya dok, tolong saya dok, saya pusing sekali kenapa? itu setiap ketahang gak beli barang baru, saya yang pusing anda gak akan temukan resepnya paling-paling dokter nulis, Quran surah sekian ayat sekian, bawa pulang sudah jadi teman-teman sekalian, itu namanya syifa yang kedua, penyakit fisik yang memang gak ada obatnya seperti misal tentang kisah surah al-fatihah hampir di semua kitab tafsir disebutkan ada seorang suku, kepala suku di Arab terkena kalajengking di sengat kalajengking Arab sengat, luar biasa obatnya sana-sini sudah tidak ditemukan kemudian menemukan sekelompok sahabat mengatakan, diantara kalian bisa menyembuhkan satu mengatakan biiznillah, bima makna dengan izin Allah kemudian dia datang, bacakan surah al-fatihah Quran dibacakan begitu dibacakan surah al-fatihah sembuh dia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hadiah kambing dibawa pada Nabi Nabi terjadi begini, kami diberi kambing bagaimana ini kata Nabi tahu, dari mana kalian kalau al-fatihah bisa menjadi syifa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagianku, ayo kita makan sama-sama maksudnya jadi teman-teman sekalian, Quran, baca dan salah satu kehebatan dari baca al-Quran adalah Quran itu ketika dibaca tidak pernah bosan silahkan cek, ada yang pernah bosan baca al-fatihah? tidak, padahal sehari 17 kali pak sehari 17 kali, tunjukkan pada kami buku mana saja, bacaan mana di kepercayaan yang lain biar cek baik-baik baca 17 kali dalam sehari kalau tidak bosan, silahkan tes bosan, itulah bedanya kalau bukan firman Allah, mustahil ada yang begitu tidak ada yang bosan tidak ada yang pusing ustaz, saya sakit kepala ustaz kenapa? baca al-fatihah tidak ada tidak ada orang pusing, orang bosan baca al-fatihah 17 kali dalam sehari itu luar biasa kalau bukan firman Allah, mustahil begitu dan hebatnya, lihat gini ini ada handphone ada tulisan cinanya, dibaca tidak? kenapa? tidak mengerti, Quran tidak mengerti masih mau dibaca apa semua yang baca Quran, tahu isinya? tidak dan mau belajar lagi untuk baca? mau belajar? sedang apa bu? belajar baca Quran ngerti enggak? enggak tuh ceh ini unik, kalau bukan firman Allah mustahil mau begitu tapi karena firman Allah, keunikan kedua ada tiga orang baca Quran tidak bosan tapi cepat ngantuk oh iya iya betul ya bacaan lain tidak kenapa? karena syaitan tahu ketika dibaca ada pahamanya setiap hurufnya 10 kebaikan at-tirmidhi marhadis 2910 mankara ahalkan min kitabillah asrah hasanat falawu asrah hasanat siapa baca satu huruf dari kitab Allah 10 kebaikan saya tak tahu orang ini baca tak mungkin ada orang baca Quran cuma satu huruf mustahil noon 19 10 tak ada silahkan bismillahirrahmanirrahim 19 suruh 190 kebaikan saya tak tahu itu makanya ayat baru sedikit 5 menit tapi bacaan lain tidak coba cek antum bangun tidur update status was'ah liat masya Allah jadi bercahaya istinya menyimpulkan aduh sejak taklim dengan ustaz adi banyak cahayanya luar biasa ustaz suami saya amalannya apa ya nih update status jadi teman-teman sekalian tahan tuh liat TV liat ini baca ini tahan Quran tidak baca ngantuk baca ngantuk maka ibu kalau ingin tentang tidurnya ambil mustah begitu bangun baca tidur lagi itu lebih enak minimal ada ketenangan dalam jiwa ada pahala ada ketenangan dan biasanya kalau Allah sudah berikan satu keadaan tertentu itu ada kemaslahan untuk kita boleh jadi dibuat bangun doa lagi baca lagi doa lagi amalan lagi nanti kalau sudah capai beramal istirahat sendiri itu insya Allah diberikan kemuliaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati